Saudari Dingsiang, kami sudah mengetahuinya. Kamu tidak perlu takut pada Chen Jiu. Kami akan membantumu melawannya sampai akhir. Mengmeng dan yang lainnya mengira mereka berada di pihak yang sama dengan Dingsiang. Namun kenyataan yang ada tidak diragukan lagi telah mengecewakan mereka. Meskipun wajah Lailak memerah karena malu, dia tetap berkata dengan serius, aku tidak ingin kau ikut campur dalam urusan orang lain. Kau seharusnya memikirkan hal-hal lain. Dingsiang, apakah kamu takut pada Chen Jiu? Apakah itu sebabnya kamu menyerah pada kekuatannya? Zao Yan dan yang lainnya sangat terkejut. Menurut mereka, dia seharusnya berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkannya. Namun, tampaknya bukan itu masalahnya. Apa yang perlu ditakutkan? Jangan bicara omong kosong. Oke, kita sedang jatuh cinta. Bukankah kita seharusnya melakukan hal semacam itu bersama-sama? Dingsiang memutar matanya dan bertanya, di sisi lain, kamu mengintip kami. Bagaimana kamu bisa begitu sok suci? Ini, saudari Yan, ada yang salah. Mungkinkah kita melakukan kesalahan? Mengmeng tampak polos dan bingung. Kakak Yan, meskipun dugaanmu benar, jika kakak Dingsiang bersedia diperkosa olehnya, maka hasilnya akan berbeda. Kian Yuer tampaknya menyadari sesuatu dan berkata pelan. Apakah suster Dingsiang bersedia menjadi alat seks pria itu? Apakah dia rela merendahkan dirinya sendiri? Fang Rou berkata dengan wajah sedih. Kakak, katakan yang sebenarnya. Tidak bisakah kau katakan apakah kau bersedia diperkosa olehnya? Setiap hari, dia tidak melakukan apapun kecuali bercinta denganmu. Apakah kamu hanya alat di hatinya? Apakah ini cinta yang anda inginkan? Kehidupan yang anda inginkan? Apakah kamu benar-benar ingin diperkosa oleh makhluk besar itu selama sisa hidupmu? Zao Yan tidak dapat mempercayainya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan sungguh-sungguh. Kakak-kakak, ada sesuatu yang terjadi pada tubuh Chen Jiu baru-baru ini. Benda di bawah sana tidak bisa turun. Katakan padaku, sebagai kekasihnya, jika aku tidak membantunya, apakah aku masih bisa dianggap kekasihnya? Lailak malu-malu, tetapi dia tetap mengakuinya. Semua ini atas kemauannya sendiri. Ini, aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya, itu benar-benar angan-angan kita. Zao Yan dan yang lainnya tercengang. Memikirkan perilaku mereka sendiri, mereka sangat malu sehingga tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Setelah beberapa saat, mereka masih bertanya dengan enggan, Ding Siang, karena impotensi Chen Jiu itu palsu, mengapa kamu berbohong kepada kami? Aku, Ding Siang kehilangan kata-kata. Ketika dia berbohong kepada mereka, dia sangat egois. Dia ingin memonopoli pria ini, tetapi alasan ini tidak dapat dikatakan. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencari alasan. Aku hanya tidak ingin kamu bersikap begitu bermusuhan kepadaku dan menyalahkanku karena mengambil Chen Jiu. Aku takut kamu akan menjauh dariku. Huh, kakak, kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan persaudaraan kita demi seorang pria? Zao Yan dan yang lainnya menghela nafas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Kali ini, karena kebohonganmu, kita hampir jatuh ke tangannya. Karakter pria ini pantas untuk dibahas lagi. Apa, kamu juga, Ding Siang terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang dia lakukan padamu. Saudari Ding Siang, aku tidak takut kau akan menertawakanku. Kuda betina yang dulu diajarinya sekarang sebenarnya adalah kami berempat peri. Kata Meng Meng tanpa daya. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Ding Siang membelalakkan matanya. Untuk sesaat, dia juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia tidak tahu apakah harus mengagumi kemampuan hebat Chen Jiu atau memuji keempat peri karena begitu mudah diajak bicara. Saudari Ding Siang, jangan meragukannya. Kami bisa bersumpah atas integritas kami. Lagi pula, seluruh sekolah tahu tentang itu. Kami tidak punya alasan untuk berbohong kepadamu. Zhao Yan segera membujuknya dengan suara tegas. Chen Jiu memilikimu, peri Ding Siang, tetapi dia masih belum puas. Dia bahkan ingin terlibat dengan kita dan memanfaatkan kita berkali-kali. Pria ini benar-benar terlalu bejat untuk dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Kami telah memutuskan untuk menyerah padanya. Benar sekali. Kita tidak akan membantunya lagi di masa depan. Selain itu, kita harus menyelesaikan masalah dengannya. Ding Siang, putuskan hubunganmu dengannya. Pria mesum seperti dia tidak pantas untuk tetap bersama. Ketiga gadis lainnya juga ikut membujuknya. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Jangan, jangan menyerah. Aku harap kamu bisa memberinya kesempatan lagi. Menghadapi bujukan baik dari keempat gadis itu, Ding Siang tiba-tiba berbicara membela Chen Jiu. Apa, saat ini, Ding Siang, mengapa kamu masih membela Chen Jiu? Apakah semua yang telah dia lakukan kepada kita, ditambah dengan kejahatan yang telah dia lakukan kepada kalian, tidak cukup bagi kalian untuk melihat sifat aslinya? Zhao Yan dan gadis-gadis lainnya terkejut dan sangat tidak puas. Ya, aku tahu. Chen Jiu memang pria mesum, tapi aku tidak pernah menyangka dia akan melatihmu seperti kuda betina. Kata-kata Ding Siang membuat keempat gadis itu tersipu. Mereka sangat marah. Dia melanjutkan, tapi pernahkah kalian berpikir mengapa dia melakukan ini? Mengapa? Bukankah itu karena dia terlalu bejat dan serakah? Kian Yuer bertanya. Hei, kamu telah melihat situasi Chen Jiu. Dia memiliki masalah dalam kultivasinya. Sekarang, dia harus berdiri tegak sepanjang hari. Pria manapun akan memikirkan wanita sepanjang hari. Ding Siang menggelengkan kepalanya dan mendesah penuh pengertian. Chen Jiu memang sedikit bejat, tetapi dia bisa menahan nafsunya dan tidak mencari wanita untuk diajak main-main. Itu sudah sangat bagus, bukan? Tapi, tapi apakah ini bisa menjadi alasan atas perilaku bejatnya? Zhao Yan dan gadis-gadis lainnya masih tidak mengerti. Kakak-kakak, apakah kalian semua pernah dicium olehnya? Pertanyaan Ding Siang membuat keempat gadis itu tersipu lagi. Dia melanjutkan, kalian begitu dekat dengannya. Beranikah kalian mengatakan bahwa kalian tidak punya perasaan padanya? Kakak, kalau saja kami tahu dia laki-laki, kami tidak akan pernah membiarkan dia menyentuh kami. Keempat gadis itu berkata dengan serius. Baiklah, aku tidak peduli tentang itu. Tapi sekarang, premisnya adalah kau telah dimanfaatkan olehnya, bukan? Ding Siang melanjutkan, semuanya sudah seperti ini. Bahkan jika kamu membunuhnya, bisakah kamu menebus ketidakbersalahanmu? Tentu saja tidak, kan? Lagipula, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Kakak, apa yang ingin kau katakan? Apa maksudmu? Zhao Yan dan gadis-gadis lainnya terkejut dan bingung. 832 Ding Siang, kamu yakin tidak demam? Fang Rou menatapnya, benar-benar meragukannya. Kamu pasti bicara omong kosong. Qian Yue juga merasakan hal yang sama, dia tidak dapat mempercayainya. Kakak Ding Siang, kau pasti bercanda. Keempat peri itu saling mengungkapkan keterkejutan dan keheranan mereka. Apa, keempat saudari, apakah kalian tidak percaya padaku? Atau apakah kalian tidak percaya bahwa Chen Jiu dapat memenuhi kebutuhan kita pada saat yang sama? Kata-kata Ding Siang membuat keempat wanita itu semakin malu. Beruntungnya, kata-kata itu diucapkan oleh saudara perempuan mereka yang dekat. Kalau tidak, mereka pasti akan marah besar, karena itu terlalu memalukan bagi mereka. Ding Siang, bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang tidak bermoral seperti itu? Menghadapi kata-kata berani Ding Siang, Zhao Yan langsung menegurnya. Empat saudari, kalian mengintip kamar tidur kami. Apa kalian tidak bermoral? Ding Siang bertanya dengan nada retoris, yang membuat Zhao Yan dan yang lainnya terdiam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata lagi, Chen Jiu adalah pria yang kita semua sukai. Bukankah kamu menyalahkanku karena memonopoli dia sebelumnya? Sekarang aku bersedia menawarkannya untuk dibagi denganmu. Tidakkah kau berani menerimanya? Ini, Ding Siang, kamu pasti gila. Zhao Yan dan yang lainnya menatapnya, mereka benar-benar terkejut dan berkata, kamu tidak perlu menguji kami. Kami tidak akan bertarung denganmu untuk pria ini. Tidak, aku sama sekali tidak mengujimu. Aku sungguh berharap kamu akan melakukannya. Ding Siang terus berkata dengan serius, lagi pula, apakah kamu tidak ingin menyelamatkanku? Kalau begitu, kamu harus bersikap baik kepada Chen Jiu dan meringankan gejalanya untukku. Dengan begitu, aku bisa beristirahat sebentar. Omong kosong, Ding Siang, kamu benar-benar gila dan tidak masuk akal. Zhao Yan menegurnya, dia sangat malu hingga wajahnya penuh dengan rasa malu. Iya, dia memang besar sekali. Dia pasti akan menusuk kita sampai mati. Kita tidak tahan. Mengmeng membantah dengan polos. Mengmeng, diamlah. Kian Yuer memarahi. Pada saat itu, dia mengatupkan kedua kakinya. Apa maksudmu dengan menusuknya sampai mati? Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Kakak-kakak, jangan meremehkan diri kalian sendiri. Lihatlah tubuhku yang ramping. Bukankah aku sudah menahannya seperti biasa? Kalian juga bisa melakukannya. Ding Siang segera mulai menjelaskan. Ding Siang, jangan bahas ini lagi. Kami tidak akan pernah menyetujui permintaanmu. Zhao Yan tidak tahan lagi mendengarnya. Empat kakak perempuan, karena kalian sedang menganggur, mengapa kalian tidak menggunakan kesempatan ini untuk membantu adik perempuan kalian dan bersenang-senang? Ucapan Lailak semakin terus terang. Apa, Ding Siang? Apakah ini benar-benar sesuatu yang akan dikatakan adik perempuan kita yang murni dan segar? Kata-kata kotor. Zhao Yan menatap Ding Siang, dan benar-benar terkejut. Apa maksudmu dengan tidak melakukan apa-apa? Menurutmu, tubuh kita ini apa? Kami semurni es dan semurni batu giyok. Mengapa kami harus melakukan hal semacam itu dengan pria? Benar sekali. Berdasarkan apa yang kau katakan, bukankah kita semua adalah wanita jalang yang tidak tahu malu? Kian Yuer juga berkata dengan ketidakpuasan yang serius. Cepat atau lambat, kalian harus melakukannya. Saudari-saudari, tidak mudah untuk bertemu dengan pria yang kuat. Aku harap kalian tidak melewatkan kesempatan ini. Bantulah adik perempuan kalian dan diri kalian sendiri. Ding Siang membujuk mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Laila, tidak apa-apa jika kau jatuh, tapi kami tidak akan jatuh bersamamu. Zao Yan dan yang lainnya menentang keras hal itu. Mereka tidak akan setuju apapun yang terjadi. Yah, tidakkah kamu ingin melakukan hal semacam itu antara pria dan wanita? Apakah kalian tidak ingin tahu seperti apa mabuknya? Ding Siang terus menggoda mereka. Kaka, ceritakan pada kami, apakah kamu tidak merasa tidak nyaman ditusuk oleh benda sebesar itu? Mengmeng tidak dapat menahan rasa tertarik dan bertanya. Mengmeng, kembalilah. Zao Yan dan yang lainnya memarahi, tetapi keingin tahuan Mengmeng yang naif tidak dapat dipatahkan. Dia terus mengajukan pertanyaan di depan Ding Siang. Tidak nyaman, bagaimana bisa terasa tidak nyaman? Kamu belum pernah merasakan kebaikan seorang pria, jadi kamu tidak akan pernah tahu perasaan seperti apa itu. Terutama Chen Jiu, perasaan yang dia berikan kepada kita para wanita benar-benar tak terlukiskan. Jika kamu ingin menggambarkannya, itu adalah semacam kenikmatan luar biasa yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Bisakah kamu mengerti? Ding Siang mulai mengungkapkan perasaannya tanpa ragu-ragu. Tidak tahu malu, apakah ini masih adik perempuan kita Ding Siang? Zao Yan dan yang lainnya memarahinya dengan ringan. Wajah mereka merah dan telinga mereka mati rasa. Tubuh mereka gatal dan tidak nyaman. Mereka menjepit kaki mereka erat-erat. Apakah benar-benar bagus? Tapi dia sangat besar. Mungkinkah jika dia menusuk tubuhmu, apakah kamu bisa menampungnya? Tatapan polos Meng Meng membuat Zao Yan dan yang lainnya merasa ingin muntah darah. Tentu saja, kami para wanita dikenal mampu mengakomodasi segalanya. Chen Jiu bukan siapa-siapa bagi kami. Ding Siang menepuk dadanya dengan bangga. Saudari Yan, apakah kita yang membujuk Ding Siang, atau dia yang membujuk kita? Mengapa aku merasa aneh? Kian Yuer berkata dengan malu-malu. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Iya, Chen Jiu akan segera masuk kelas. Apakah kita masih akan pergi? Fang Rou tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja tidak. Kalau tidak, apakah kau benar-benar akan menggunakan tubuhmu yang tidak berguna untuk membiarkan pria itu memanfaatkanmu? Zao Yan melotot dan sangat marah. Iya, kami memang sedang menganggur. Pada saat ini, kata-kata Meng Meng yang tidak disengaja membuat Zao Yan semakin terdiam dan tersipu. Ding Siang ini, apakah dia benar-benar akan melayani suami yang sama dengan kita? Apa yang sedang dipikirkannya? Tidakkah dia akan cemburu? Melihat Ding Siang yang mencoba membujuk Meng Meng, Zao Yan dan yang lainnya benar-benar tidak bisa mengerti. Lailak sebenarnya telah melalui proses perubahan pikiran yang tak tertahankan. Cintanya pada Chen Jiu sudah tak terbendung, tetapi cintanya terlalu kuat, terlalu kuat, sampai-sampai dia hampir tidak mampu menahannya. Pada saat ini, dia secara alami berpikir untuk mencari beberapa saudari untuk berbagi beban dengannya. Dia mengkhawatirkan orang lain, jadi dia secara alami memikirkan empat peri penciptaan. Selama mereka ditarik ke kapal perang bersama-sama, bahkan jika mantan wanita Chen Jiu kembali, tidak perlu takut bahwa mereka akan bergabung untuk mengucilkannya. Ini karena Lailak percaya bahwa kelima peri penciptanya cukup baik. Saat Lailak tengah bersemangat, bekerja sepenuh hati untuk dirinya sendiri dan demi kesejahteraan Chen Jiu, orang yang terlibat, Chen Jiu, tengah berada dalam masalah besar. Melihat kelas akan segera dimulai, dan tidak ada satupun dari keempat kuda betina kerajaannya yang hadir, dia tidak dapat menahan rasa cemasnya. Tanpa bimbingan peri kuda betina, kelasnya mungkin benar-benar akan gagal. 833. Sulit untuk mundur sekarang. Jika dia pergi ke sana sekarang, tanpa bantuan keempat peri, dia tidak akan mampu mempertahankan keunggulan popularitas Ding Siang. Haruskah dia mencari wanita lain untuk menggantikannya? Chen Jiu sudah pernah memikirkan hal itu sebelumnya, tetapi dia merasa jika dia melakukan itu, dia akan bertingkah seperti seorang penjahat, dan dia tidak bisa mentolerirnya. Chen Jiu dekat dengan keempat peri itu karena dia menyukai mereka dan ingin bertanggung jawab atas mereka di masa depan. Namun, siswi-siswi lainnya berbeda. Dia tidak menyukai siapapun. Jika dia berpura-pura mengajari mereka dan memanfaatkan mereka, bahkan jika mereka bersedia melakukannya, dia akan merasa bersalah. Aduh, perutku sakit. Mungkin aku makan sesuatu yang tidak enak. Teman sekelas, tolong beritahu semua orang bahwa kelas hari ini dibatalkan. Chen Jiu sangat cerdas, jadi dia berpura-pura sakit dan menolak untuk menghadiri kelas. Guru, Anda baik-baik saja. Ayo kita bawa kamu ke dokter. Kata beberapa teman sekelas dengan ramah. Tidak, ini masalah lamaku. Aku akan baik-baik saja setelah beristirahat beberapa hari. Chen Jiu melambaikan tangannya untuk membubarkan teman-teman sekelasnya, lalu dia bergegas meninggalkan kantor, tidak berani menghadapi guru-guru dan siswa-siswa lagi. Ketika kembali ke pavilion Ding Siang, Chen Jiu dipenuhi amarah. Ada apa dengan Zhao Yan dan yang lainnya? Kami sudah sepakat. Kenapa mereka tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa mereka tidak akan datang? Saya hampir mempermalukan diri sendiri. Ini tidak bisa dimaafkan. Lupakan saja. Jangan berdebat dengan mereka. Karena aku sudah kembali, mari kita lihat apakah Ding Siang sudah bangun terlebih dahulu. Chen Jiu berkata, lalu pergi mencari Ding Siang. Ketika dia melihat Ding Siang di tengah ruangan, dia semakin terkejut. Tempat tidurnya belum dirapikan, dan Ding Siang tidak terlihat dimanapun. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Di pavilion Ding Siang, Chen Jiu mencari kemana-mana, tetapi masih belum ada kabar tentang Ding Siang. Dia gelisah seperti semut di wajan panas. Saat dia mondar-mandir, dia tidak bisa tidak memikirkan keempat peri lainnya. Saat ini, dia hanya bisa meminta bantuan mereka. Pada saat yang sama, dia juga bisa bertanya mengapa mereka tidak datang kepadanya untuk belajar. Setelah bertanya-tanya, Chen Jiu pergi ke pavilion Zero, pavilion Tian Meng, dan pavilion langit dan bumi, tetapi jawaban yang diterimanya sama saja. Peri itu tidak ada di sana. Akhirnya, dengan penantian yang tiada habisnya, Chen Jiu datang ke pavilion menakjubkan dan meminta untuk bertemu dengan peri menakjubkan. Para peri sedang berpesta. Mereka tidak punya waktu untuk menemuimu. Sebaiknya kau kembali. Berita dari gadis penjaga gerbang membuat Chen Jiu merasa lega. Apakah periding siang juga ada di sini? Chen Jiu akhirnya bertanya untuk konfirmasi. Tentu saja, gadis pelayan itu membalas dan berhenti berbicara dengan Chen Jiu. Jelas, gadis pelayan itu membencinya karena disfungsi ereksinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia seorang guru, dia tidak akan mengirim pesan itu. Itu bagus, itu bagus. Sambil mendesah, Chen Jiu menunggu beberapa saat lalu pergi tanpa daya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka tidak ingin menemuiku? Dia olah, Ding Siang, yang tahu bahwa Chen Jiu datang menemuinya, sangat cemas. Kakak-kakak, tolong biarkan aku pergi. Kalau tidak, Chen Jiu akan sangat mengkhawatirkanku. Khawatir, ku rasa tidak. Selain melampiaskan kekesalan padamu, kami benar-benar tidak melihat bagaimana dia menyukaimu. Zhao Yan menegur dengan dingin. Dia dan Ding Siang jelas-jelas bersaing satu sama lain. Kakak Yan, melakukan hal semacam itu bukan hanya untuk melampiaskan kekesalannya, tetapi juga untukku. Jika kamu tidak ingin merasa senang, jangan halangi aku untuk merasa senang, oke? Ding Siang langsung menegurnya. Sudah cukup, Ding Siang. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya takut dia akan sakit karena menahannya, bukan. Jangan khawatir, dia bisa menahannya setiap hari. Dia tidak akan mati hanya karena menahannya selama beberapa hari. Zhao Yan berkata dengan marah. Saya pikir kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menguji karakternya. Bagaimana menurutmu? Kakak Yan, apakah kita benar-benar tidak akan bekerja sama dengannya? Kudengar dia bahkan berhenti mengajar di sore hari. Dia tidak menemukan wanita untuk mengajarinya. Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang baik saat ini. Hem, setidaknya dia tahu dirinya sendiri. Tanpa kita, dia tidak bisa melakukan apapun di kelas. Kita tidak perlu khawatir. Biarkan saja dia sendiri selama beberapa hari dan beritahu dia posisinya. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa dia hebat hanya karena dia seorang guru. Dia tidak hanya melakukan ding siang sepanjang hari, tetapi dia juga ingin terlibat dengan kita. Dia benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Zhao Yan mengumumkan dengan marah. Lima peri terutama dipimpin oleh Zhao Yan. Kata-katanya tentu saja memiliki otoritas besar. Meskipun ding siang sangat keberatan, kebebasannya masih dibatasi dan dia tidak bisa keluar. Di sisi lain, Chen Jiu yang ditolak, sangat tertekan. Ia tidak hanya kehilangan kejayaan mengajar di siang hari, tetapi yang lebih penting, malam itu berlalu seperti setahun. Tanpa ding siang, Chen Jiu benar-benar tidak ingin melakukannya sendiri. Dia hanya tertidur, tetapi bagian depannya terlalu keras. Dia tidak bisa tidur nyenyak bahkan jika dia ingin. Lima hari berturut-turut berlalu dengan cara yang sama. Chen Jiu tidak hanya mati lemas, bahkan reputasinya pun anjlok karenanya. Bakat Jianglang telah habis, dan keterampilan keledainya telah habis. Ada banyak hal yang harus dikatakan, terutama Sugema. Dia melampiaskan kekesalannya dengan mengadakan kelas satu demi satu. Kekuatannya melampaui Chen Jiu, dan dia tak terhentikan. Di aula tiga meriam aula langit dan bumi, seorang wanita cantik memuntahkan benda aneh. Dia sangat sedih. Ah, sangat memuaskan. Wajah tua Kian San Pao tampak tenang saat dia membelai kecantikan di bawahnya dengan tangan tuanya. Dia menepuk dadanya dan berjanji, Blue Moon, jangan salahkan aku lagi. Waktunya telah tiba. Biarkan aku menidurimu lagi dan aku akan segera membantumu menyingkirkan bajingan Chen Jiu itu. Oh, Guru, kali ini Anda tidak akan berbohong kepada saya, kan? King Yue mengeluh. Demi membunuh Chen Jiu, dia tidak tahu sudah berapa kali dia menunggu Kian San Pao. Dia terus-menerus kecewa. Tentu saja tidak. Reputasi Chen Jiu sudah hancur. Kelima peri tampaknya punya masalah dengannya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Kata Kian San Pao sambil tersenyum licik. Guru, apa yang ingin Anda lakukan? King Yue akan menemani Anda. King Yue sangat senang karena dia menyetujui permintaan Kian San Pao. Dia bersedia memenuhi permintaannya. Guru ingin terbang melewati kedua lubang hari ini. Kata Kian San Pao sambil mendorong Blumun ke bawah dengan sikap mendominasi. Guru, Anda harus bersikap lembut. Tempat saya kecil. King Yue menoleh. Kakinya sedikit gemetar karena malu, memancarkan daya tarik yang tak terbatas yang membuat orang tidak bisa berhenti meskipun mereka ingin berhenti. Haha, itu sudah tidak kecil lagi jika Guru bisa membantumu. Kian San Pao tertawa. Dia tidak tahan lagi dan naik ke atas kudanya. Eh, Guru hebat sekali. Setelah King Yue memujinya, Kian San Pao tidak tahan lagi. Dia sangat lelah hingga terengah-engah beberapa saat. 834. Di pavilion Ding Siang, Chen Jiu tidak berminat untuk mengajar. Sebaliknya, ia berjalan-jalan di sekitar kandang kuda dan mengobrol sebentar dengan Chen Da. Namun, dengan benda besar di depannya, ia benar-benar merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian, Chen Jiu pergi memberi makan kudanya. Seolah menyadari sesuatu, Huang Long dengan ramah bertanya kepada Chen Jiu, anak muda, apakah kamu butuh bantuan? Membantu. Bantuan macam apa? Chen Jiu tidak langsung mengerti. Kamu penuh dengan energi yang kamu pasti sedang memikirkan itu, kan? Kemarilah, aku akan membantumu sedikit relax. Kata Huang Long malu-malu. Apa? Aku masih ada urusan? Chen Jiu terkejut dan segera lari. Serius? Keperawananku direnggut olehmu. Lagi pula, perasaanku tidak lebih buruk dari nona. Huang Long mengerucutkan bibirnya karena tidak puas. Guru Chen, ada surat untukmu. Tepat saat Chen Jiu berlari keluar dari kandang, seorang pelayan segera menyerahkan surat kepadanya. Hah? Membuka surat itu, Chen Jiu terkejut dan senang, lima peri sedang menungguku di kandang kuda. Sebaiknya aku bergegas. Berubah menjadi bayangan, Chen Jiu berlari kembali ke kantornya. Sayangnya, pemandangan yang dilihatnya masih kosong. Apakah mereka sedang bermain petak umpet denganku? Saat Chen Jiu tengah kebingungan, sebuah bayangan muncul di luar pintu, disertai suara tawa serak yang membuat bulu kuduk meremang. Siapa itu? Chen Jiu menoleh dan menjadi marah. Jadi itu kamu, dasar anjing tua pengkhianat. Huff, Chen Jiu, kematian sudah dekat, tetapi kamu masih berani bersikap sombong. Kian Sanpo dengan dingin masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu. Dia memarahi dengan nada meremehkan, bagaimana kamu ingin mati? Membelah langit dan bumi, alam semesta lima elemen. Menghadapi lelaki tua itu, Chen Jiu tidak berkata apa-apa. Dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan kekuatan tempurnya melonjak, menghancurkan ruang dan waktu. Sungguh kekuatan ledakan yang dahsyat, tapi tidak berguna. Mundurlah. Telapak tangan lelaki tua itu menghantam. Dia tampaknya tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi terasa seperti ada gunung yang menekannya. Dengan suara keras, Chen Jiu terlempar. Gemuruh, tubuh Kian Sanpo jatuh dan batuk darah. Kekuatan tempur Kian Sanpo sangat kuat. Kekuatan tempur enam ratus kali lipat, aktifkan. Chen Jiu berdiri dan meraung, tidak mau mengakui kekalahan. Dia mengerahkan seluruh kemampuan bertarungnya. Urat-uratnya menonjol, dan sisik naganya mengkristal. Sekali lagi, dia menerjang Kian San Bao. Ini adalah hasil dari kultivasi ganda Chen Jiu baru-baru ini. Dengan peningkatan seratus kali lipat ini, cahaya pedang itu bahkan lebih tebal. Itu dapat memotong langit dan bumi, menghancurkan yin dan yang dan lima elemen, dan meratakan gunung dan sungai. Orang yang menyedihkan, kau benar-benar tidak kenal takut karena kau tidak tahu apa-apa. Di hadapan seorang kultivator keberuntungan sepertiku, kau lebih buruk dari sampah. Orang tua itu menatapnya dengan rasa kasihan dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah lagi. Itu tidak dapat dihentikan. Gemuruh, seperti yang diduga, tubuh Chen Jiu terpental lagi. Dia jatuh terduduk dan batuk darah. Dasar anjing tua, apa yang bisa Tian Tai dan istrinya berikan padamu? Siapa yang menyuruhmu datang dan menyakitiku lagi dan lagi? Aku Masen, akulah yang disukai Mayun. Kau berani membunuhku. Itu pengkhianatan. Chen Jiu berteriak. Wajahnya dipenuhi dengan keengganan. Daging dan darahnya bergerak, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Huff, kau ingin mengulur waktu. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Orang tua itu tidak peduli dan malah tertawa semakin liar dan jahat. Tian Tai adalah bibit yang kupilih, dan tubuh istrinya yang lembut dan halus membuatku semakin tergila-gila. Katakan padaku, demi kebahagiaan orang tua ini, bukankah kau seharusnya mati lebih awal? Apa, King Yue tanpa malu berselingkuh dengan pria tua sepertimu? Dia benar-benar tidak pantas menjadi kakak senior King Yue. Chen Jiu terkejut. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Apa yang kau tahu, anak muda? Aku mungkin sudah tua, tetapi hatiku belum tua. Tian Tai tidak pernah bosan dengan istrinya. Apa salahnya aku membantunya merawatnya? Tian Sanpo memuji dirinya sendiri? Kamu tidak tahu, tapi aku suka melihat istri orang lain memohon belas kasihan di hadapanku. Haha. Orang tua mesum yang tidak tahu malu, pergilah ke neraka. Chen Jiu tidak tahan lagi. Dia sekali lagi menebas dengan pedangnya, yang kuat dan bertenaga. Turun, Tian Sanpo kembali menghantamkan telapak tangannya. Seolah-olah surga sedang menekannya, itu benar-benar tak terhentikan. Boom, tubuh Chen Jiu terbanting seperti nyamuk. Benturan itu menyebabkan darahnya mendidih dan tulang-tulangnya patah. Di lantai kantor, urat-urat formasi mengalir, melindungi istana primitif dari kehancuran. Namun, ini membuat Chen Jiu, yang berada di atasnya, semakin kesulitan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk melarikan diri, dan dia bahkan tidak punya kekuatan untuk memperlambat langkahnya. Anjing tua, jika kau punya kemampuan, lawanlah aku dengan adil. Chen Jiu tidak mau menyerah. Seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi naga, meningkatkan kekuatannya. Rajurit darah naga, sungguh ginjal yang kuat, jarang sekali melihat orang dengan kekuatan yang luar biasa seperti itu. Tian Sanpo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Begitu aku membunuhmu dan mencabut ginjalmu, lelaki tua ini akan menjadi tak terkalahkan. Wanita manapun yang berdiri di hadapanku harus memohon belas kasihan. Kau ingin membunuhku? Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Chen Jiu meraung dan menerkam Tian Sanpo lagi. Lima elemen kekacauan primal, maksud sejati kekacauan primal, hancurkan. Tiba-tiba muncul energi dahsyat di telapak tangan Tian Sanpo. Energi itu menghantam tubuh Chen Jiu, menyebabkan darahnya berceceran di mana-mana. Tubuhnya dalam kondisi yang menyedihkan. Ki darah naga ilahi, lem elemen kayu surgawi, pulihkan. Chen Jiu dengan cepat menggunakan darah naga untuk memurnikan tubuhnya. Dengan lem elemen kayu surgawi, dia langsung pulih dan menjadi lebih kuat. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Besiaplah untuk mati. Tian Sanpo melotot ke arahnya. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Dia tiba-tiba berteriak, api mistis kekacauan primal, sempurnakan semuanya. Boom, api mistis muncul. Seperti tungku, api itu menelan tubuh Chen Jiu di udara. Api itu membakar tubuh dan Yuan Qi-nya. Dia hampir meleleh. Hidup abadi dalam api, keinginanku takkan pernah mati, tubuhku takkan pernah mati. Chen Jiu berdiri di tengah-tengah api mistis. Keinginannya kuat dan semangat juangnya tinggi. Tidak peduli seberapa besar api mistis membakar dagingnya dan membakar tulang-tulangnya, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Sisel, dagingnya terbakar, dan urat-uratnya yang sangat kuat juga mulai terbakar. Namun, urat-urat itu tidak langsung hancur. Sebaliknya, di bawah nyala api mendalam, urat-urat itu menjadi semakin kuat. Semua ini tentu saja merupakan niat Chen Jiu. Membiarkan lem elemen kayu surgawi meresap bersama ki darah naga ilahi dan terus-menerus memperbaiki urat-uratnya. Dia tidak membiarkannya hancur dan membiarkannya menjadi lebih kuat dalam api mistis. Tendon adalah sumber kekuatan seseorang. Selama tendon lebih kuat, Chen Jiu akan mampu melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat. 835 Apa? Masih belum mati. Pertemuan lima elemen, dunia api mistis. Kian San Pau dapat merasakan perubahan aura Chen Jiu. Ekspresinya berubah saat ia melepaskan konsolidasi lima elemen. Boom! Seperti sangkar besi, energi asal lima elemen yang tebal dan padat melilit Chen Jiu. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi api mistik caotik yang murni. Ia ingin memurnikan tubuhnya dan membakar keinginannya. Kemuliaan Kaisar Agung, takkan pernah padam. Chen Jiu meraung saat dia menyalurkan kekuatan iman untuk memperkuat pertahanannya, membuatnya tampak seperti dewa di dunia fana, mulia dan transcendent. Sisel, meski begitu, api mistis yang kuat masih membakar tubuhnya hingga tak bisa dikenali. Otot dan uratnya terpelintir dan api di tubuhnya membakar pakaiannya menjadi abu. Bang-bang, potongan-potongan sisik naga mulai berjatuhan, membusuk dan berubah menjadi abu hitam. Tubuh Chen Jiu yang berubah menjadi naga berangsur-angsur kembali ke bentuk manusia. Itu tidak terlihat begitu menakutkan lagi, tetapi wajah Chen Jiu tidak menunjukkan sedikitpun kekhawatiran. Dia samar-samar menantikannya karena kekuatan tempurnya telah melonjak. Setelah kotorannya hilang, yang tersisa hanyalah esensi. Eh, apa benda di bawah sana itu? Betapa besarnya organ itu? Tiba-tiba, mata tua Kian San Pau membelalak karena rasa cemburu yang tak berujung. Di tengah kobaran api, bagian bawah tubuh Chen Jiu tak pelak lagi terekspos ke mata Kian San Pau. Benda besar yang membuat para pria bangga dan para wanita tergila-gila itu benar-benar mengejutkan. Sekarang aku tahu, pantas saja kau bisa mengendalikan Dewi Ding Siang. Kau pasti mengandalkan benda besar itu, kan? Kian San Pau tiba-tiba mengejek. Dewi Ding Siang benar-benar wanita yang sudah menikah. Dia benar-benar mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya hanya untuk melawan hal besarmu sendiri. Sungguh lelucon. Anjing tua, apakah kamu cemburu? Sayang sekali kamu tidak. Chen Jiu berkata dengan nada meremehkan. Terungkap dalam pertempuran tidak dapat dihindari. Awalnya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, siapa yang tidak tahu seperti apa rupa pihak lain? Biasanya, mereka tidak akan memperdulikannya, tetapi sekarang, objek ekstra besar milik Chen Jiu terlalu menarik perhatian, jadi mereka tidak bisa tidak memperhatikannya. Ya, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana peri Ding Siang akan menanganinya. Wanita-wanita yang tampak murni dan polos di luar itu semuanya adalah wanita jalang yang sombong. Wajah Kian San Pau dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Orang tua mesum, apakah kau tahu apa itu cinta? Tegur Chen Jiu? Jelas-jelas tidak puas. Chen Jiu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kian San Pau tiba-tiba menatap Chen Jiu dengan ekspresi serius. Sebuah kesepakatan. Kesepakatan apa? Chen Jiu juga bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kian San Pau, tetapi dia bersedia mengulur waktu untuk mempercepat proses penempaan tubuhnya. Berikan ginjalmu dan ekstrim yang, dan aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Kian San Pau berkata tanpa ragu. Apa? Kamu gila? Chen Jiu terkejut. Dia tidak menyangka Kian San Pau akan mengajukan permintaan seperti itu. Chen Jiu, jika aku tidak khawatir ginjal dan ekstrim yang milikmu akan hancur oleh Mystic Flame, aku akan langsung membunuhmu. Cepatlah pikirkan, aku tidak punya waktu untuk menyanyiakan waktu bersamamu. Kian San Pau mengancam. Anjing tua, ku rasa lebih baik kau memindahkan keledai. Chen Jiu memutar matanya. Tes, jangan terlalu tidak tahu terima kasih. Beruntung sekali aku tertarik pada ginjalmu. Apakah pikir garis keturunan Kian Kun milikku yang mulia adalah sesuatu yang bisa disentuh sembarang orang? Kian San Pau menegur. Oh, apakah benar-benar mungkin untuk melakukan transplantasi organ? Chen Jiu terkejut. Dia pikir Kian San Pau sudah gila, tapi sekarang, dia tampak sangat percaya diri. Nak, aku rasa kau tidak tahu. Warisan para dewa sebenarnya dipertahankan oleh gen. Meskipun gen warisan kita berbeda, aku dapat dengan paksa menambahkan genmu ke dalam genku. Dengan begitu, aku akan dapat hidup selaras dengan organmu. Perkataan Kian San Pau yang tak tahu malu membuka jendela baru bagi Chen Jiu. Hal itu membuatnya menyadari banyak hal yang tidak dapat dipercaya. Kebangkitan Blutlin of the Gods terutama merupakan peningkatan gen. Semakin tinggi bakat seseorang, semakin besar potensinya, dan semakin banyak gen yang dimilikinya. Warisan normal diwariskan melalui kombinasi Yin dan Yang. Namun, jika seseorang tidak puas dengan garis keturunannya, mereka dapat menambahkan gen lain secara paksa. Ini setara dengan modifikasi genetik. Tentu saja, setelah modifikasi genetik, orang tersebut akan cepat menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Namun, konsekuensi spesifiknya adalah akan sangat sulit bagi mereka untuk mewariskan garis keturunan mereka. Orang seperti itu pada dasarnya tidak akan memiliki keturunan. Bahkan jika mereka menjadi sekuat para dewa, mereka akan tetap dipandang rendah oleh orang lain. Mereka termasuk kelas bawah para dewa. Chen Jiu, bagaimana menurutmu? Bukankah kamu membenci King Yue dan yang lainnya? Jika kau setuju dengan syaratku, aku akan membiarkan organmu menembus tubuh King Yue dan mempermalukannya. Ini akan menjadi balas dendamu. Bagaimana menurutmu? Kian San Pao tersenyum jahat pada Chen Jiu. Dia tidak mengatakan separuh kalimatnya yang lain. Dalam hatinya, dia lebih peduli pada Dewi Ding Siang. Dia ingin menggunakan organnya untuk menaklukkan Dewi ini sepenuhnya. Awalnya, Kian San Pao cukup percaya diri dengan kemampuannya sendiri, tetapi setelah melihat sesuatu sebesar Chen Jiu, Kian San Pao tidak dapat menahan perasaan rendah diri. Bagi orang tua mesum seperti dia, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia toleransi. Oleh karena itu, meskipun ada bahaya kehilangan garis keturunannya, dia tetap ingin mendapatkan mainan besar Chen Jiu untuk dirinya sendiri. Saya masih ingin bertanya satu hal lagi. Bagaimana Anda merasakan gen Anda? Chen Jiu tidak peduli dengan kondisi Kian San Pao. Sebaliknya, ia ingin mengetahui semua hal yang perlu diketahuinya. Kamu belum mencapai alam penciptaan, jadi kamu tidak akan bisa merasakan genmu. Kian San Pao menghibur Chen Jiu. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa seorang ahli alam penciptaan dengan garis keturunan para dewa biasanya memiliki sekitar 10 juta gen. Jika kamu dapat membangkitkan lebih dari 100 juta gen, maka kamu akan menjadi putra dewa sejati. Begitu ya. Terima kasih sudah memberitahuku. Namun, aku harus memberitahumu bahwa tidak mungkin. Ekspresi Chen Jiu tiba-tiba berubah. Energi unsur di sekujur tubuhnya bergetar. Darah dan kinya kembali padanya dan otot-ototnya berkedut. 800 kali kekuatan tempur, hancurkan langit dan hancurkan bumi. Boom! Chen Jiu bagaikan dewa perang yang menyala-nyala. Dia melesat keluar dari dunia api mistis dengan cara yang mendominasi. Bahkan energi unsur yang pada tidak dapat menghentikan tubuhnya. Bocah! Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bahan bakar para dewa, amukan api mistis. Kian San Pou menatap Chen Jiu. Dia dengan taat meminjam sebagian energi ilahi dari surga dan bergabung dengan dunia lima api mistis elemen, menelan tubuh Chen Jiu sekali lagi. 836. Tepat saat Chen Jiu hampir mati, energi unsur para dewa melambat. Kian San Pou masih tidak tega membakar Chen Jiu sampai mati, jadi dia melanjutkan, Chen Jiu, kamu tidak akan mati jika kamu menyerahkan ginjal yangmu. Mengapa kamu tidak memenuhi keinginanmu? Selama kau menuruti perintahku, aku, Kian San Pou, bersumpah demi kehormatanku bahwa aku tidak akan menyakitimu. Transfer gen adalah proses yang rumit. Bahkan jika dia tidak akan mati, Chen Jiu tahu bahwa begitu dia menyerahkan ginjalnya, dia akan terluka parah. Urutan gen seseorang telah ditetapkan. Begitu dia menyerahkan ginjalnya, Chen Jiu merasa bahwa dia tidak akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu dahsyat lagi. Lagipula, Kian San Pou telah menyakitinya berkali-kali. Chen Jiu dan Kian San Pou tidak bisa didamaikan. Bagaimana dia bisa berkompromi dengannya? Pah, dasar anjing tua, kenapa kau tidak membuka matamu dan melihat keadaanmu yang menyedihkan ini? Apakah kau layak mendapatkan genku yang luar biasa? Chen Jiu mengumpat dengan marah, sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Bagus, beraninya kau. Karena kau tidak setuju, aku akan membakar lem unsurmu dan mengambil ginjal yangmu. Teriak Kian San Pou. Ia bertekad untuk mendapatkan barang besar milik Chen Jiu. Bam, bam, api kekacauan primal membakar yang, lem elemen kayu langit, dan lem elemen emas besar milik Chen Jiu. Lem elemen ini adalah sumber energinya. Setelah semuanya habis, bahkan jika Chen Jiu memiliki banyak otot, dia masih akan bergantung pada orang lain. Tingkatkan, tingkatkan lebih banyak lagi. Chen Jiu berdiri di tengah api. Dia mengabaikan pembakaran energi unsurnya dan menggunakan api kekacauan primal untuk memurnikan tubuhnya. Daging dan uratnya tumbuh lagi, menjadi lebih kuat dan tahan lama. Seluruh tubuhnya cerah dan bening, helai demi helai sehalus sutra, namun sekuat baja suci. Hah, kenapa jadi lebih kecil? Apakah kau sudah memperbaikinya? Apakah apinya terlalu besar? Kalau begitu aku akan membuatnya lebih kecil. Karena Kian San Pou mengincar benda besar milik Chen Jiu, dia takut benda itu akan rusak. Melihat benda milik Chen Jiu tiba-tiba mengecil di dalam api, dia jadi semakin khawatir. Chen Jiu tidak menyangka bahwa dalam krisis ini, benda besarnya lah yang menyelamatkan hidupnya. Dia mendesah dalam hati, untuk berterima kasih padamu, aku harus mengejar kelima peri itu di masa depan. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu berbicara baik-baik dengan adik perempuan mereka. Aku akan membiarkan mereka melayanimu dengan baik dan membiarkanmu bersenang-senang. Chen Jiu memiliki lebih banyak lem unsur daripada yang dia duga. Dengan pelepasan Kian San Pou yang disengaja, dia tidak terpengaruh. Sebaliknya, di bawah penyempurnaan api kekacauan primal yang kuat, konstitusi tubuhnya menjadi lebih kuat. Miliknya untuk menjadi seribu, menjadi seribu dan seribu dan seribu dan seribu dan seribu dan seratus kali. Boom! Kekuatan Chen Jiu tak dapat ditahan lagi. Ia berhasil menembusnya dalam sekali gerakan dan mencapai seribu lima ratus kali lipat kekuatan aslinya. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya dapat menembus galaksi dan memotong alam semesta. Tubuhnya bergetar dan medan magnet yang kuat memadamkan api kekacauan primal. Chen Jiu tampaknya telah terlahir kembali dan berubah menjadi Dewa Perang Fajra. Dengan pukulan ringan, sangkar lima elemen yang kuat hancur. Sangkar itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Apa? Bagaimana kamu bisa meledak dengan kekuatan seperti itu? Sementara Kian San Pou masih dalam keadaan terkejut, dia mengjelat bibirnya dengan rakus dan berkata sambil tersenyum sinis, Aku tahu, genmu pasti sangat kuat. Jika aku bisa mendapatkan genmu, aku akan bisa mendapatkan kembali masa mudaku dan menjalani kehidupan yang mulia. Orang tua mesum, kau sedang mencari kematian. Chen Jiu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengayunkan pedang ilahi lima elemen dan menyerang, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Kekuatan ilahinya menyapu sekeliling. Primal chaos through intent, eternal creation. Wajah Kian San Pou berubah serius. Tiba-tiba dia meninju dan berhadapan langsung dengan pedang Dewa itu. Boom, dengan ledakan keras, Kian San Pou benar-benar tidak dapat menahan pedang itu dan terpental. Tidak dapat menerimanya, Kian San Pou menjadi marah. Ia menatap langit dan berteriak, meminjam kekuatan para Dewa, membunuh para Dewa dan menghancurkan para Buddha. Boom, gelombang energi unsur lainnya melesat keluar dari langit dan memasuki tubuh Kian San Pou, menyebabkan kekuatannya meroket. Anjing tua tak berguna, seribu lima ratus kali kekuatanku, tak terkalahkan. Chen Jiu bertekad. Dia melambaikan tangannya dan menebas lagi. Boom, serangan mereka bertabrakan dan meledak. Chen Jiu berubah dari tidak mampu melawan menjadi seri dengan Kian San Pou. Rekor pertempuran ini, sikap berani melawan para Dewa, sudah cukup untuk membuatnya bangga. Semakin mereka bertarung, semakin terkejut dia. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Chen Jiu tidak lebih lemah darinya. Ekspresi Kian San Pou berubah dan berubah. Anjing tua, apakah ini semua yang kau punya? Seribu enam ratus kali lipat kekuatanku, matilah. Chen Jiu mengendalikan dirinya dalam pertempuran. Setelah beberapa kali bertukar serangan, kekuatannya meningkat lagi. Kali ini, sepertinya dia meningkatkan kekuatannya dengan paksa, tetapi wajahnya masih merah. Dia masih bisa menahannya. Boom, Kian San Pou terlempar lagi. Melihat tubuh muda Chen Jiu, dia semakin terkejut dan menyukainya. Chen Jiu, mungkin aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka bahwa sedikit saja kecerobohan akan mengeluarkan potensimu yang tak terbatas. Namun, jangan terlalu sombong. Di hadapan para Dewa, levelmu terlalu rendah. Kau tidak akan pernah bisa naik ke panggung. Kian San Pou menatap Chen Jiu dengan jijik. Anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Dasar anjing tua, kau terus menggonggong sejak kau datang ke sini. Kau pantas dibantai hari ini. Chen Jiu mengutuk sambil menebas dengan pedangnya tanpa ampun, membelah lima elemen kosmos. Sialan, akan kutunjukkan padamu kekuatan Dewa yang sebenarnya. Kian San Pou sangat marah hingga wajahnya memerah. Primal Chaos Inten, segel langit dan hancurkan bumi. Segel untukku. Gemuruh, energi kekacauan purba yang kuat mengalir melalui pola-pola aneh dan berubah menjadi bola. Secara samar-samar, tampak seperti sebuah planet yang sedang terbentuk. Inti dari planet itu adalah Chen Jiu. Energi kekacauan utama mengalir dan gunung, danau, dan lautan terbentuk. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berputar dan sebuah planet akan segera lahir. Namun, di inti planet, Chen Jiu ditekan dan terjerat oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Haha, bocah nakal, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Dewa Pencipta menciptakan Primal Chaos Inten. Primal Chaos Inten adalah asal mula alam semesta. Ia dapat menciptakan kutukan kehidupan dan menyegel bumi. Bahkan jika kau adalah Dewa Pencipta, kau tidak akan bisa melarikan diri, apalagi Dewa Perang. Setelah menyegel Chen Jiu, Kian Sanpau sangat bangga pada dirinya sendiri. Jika aku tahu kau akan begitu tidak patuh, aku akan menyegelmu dan memurnikanmu. Aku akan mengekstrak genmu untuk keperluanku sendiri. Segel Jimat, Chen Jiu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka teknik Jimat Kian Sanpau bisa mencapai tingkat setinggi itu. 837 Menyerahlah dan biarkan aku menyegelmu. Kian Sanpau meraung. Seluruh planet mulai menyusut saat mencoba menyegel Chen Jiu sepenuhnya. Raungan, Chen Jiu meraung saat dia membuka dimensi langit dan bumi untuk mencegah segel langit dan bumi menyegelnya. Jika tidak, dia akan benar-benar ditekan ke dalam planet kecil dan membiarkan Kian Sanpau memurnikannya. Chen Jiu melotot ke arah Kian Sanpau dengan enggan. Bukannya dia tidak punya rencana untuk menghadapi ini. Saat ini, dia masih punya kebebasan bergerak. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa bersembunyi di cincin sembilan naga dan untuk sementara menghindari malapetaka ini. Namun, Chen Jiu tidak mau melepaskan Kian Sanpau begitu saja. Dia sudah berpikir untuk membunuhnya selama lebih dari beberapa hari. Sejak dia dijebak, dia selalu berpikir untuk membunuh anjing tua ini siang dan malam untuk membalas dendam. Sialan, apa aku harus membiarkan anjing tua ini hidup lebih lama lagi? Betapapun engganya Chen Jiu, dia bisa merasakan seluruh batu kilangan planet itu berputar. Di bawah tekanan itu, gerakan tubuhnya menjadi semakin sulit. Pada saat ini, dia harus melarikan diri. Kalau tidak, Chen Jiu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Meskipun cincin sembilan naga itu menantang surga, itu tidak maha kuasa. Ledakan, tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Dengan ledakan keras, pintu kantor terbuka paksa. Enam pemuda, masing-masing penuh semangat, menyerbu dengan marah. Di antara mereka ada Luobo, seorang prajurit darah naga. Chen Jiu, jangan khawatir. Dragon Blood Hall ada di sini untuk menyelamatkanmu. Teriak Luobo, menenangkan Chen Jiu terlebih dahulu sebelum menjelaskan situasinya. Aku penasaran siapa yang datang. Jadi, dia adalah sampah dari Dragon Blood Hall. Aku sarankan kamu untuk mengurus urusanmu sendiri. Kalau tidak, jangan salahkan Heaven and Earth Hall karena bersikap kejam. Kian Sanpo tidak takut saat dia melotot ke enam orang itu. Tuan Pao, harap tenang. Kami tidak bermaksud mempersulit Anda. Kami baru saja mendengar bahwa seorang prajurit darah naga telah muncul di sini, jadi kami datang untuk menanyakan apakah dia bersedia bergabung dengan olah darah naga kami. Pemimpin kelompok itu tertawa sinis. Sial, apa maksudnya ini? Apakah mereka tidak akan menyelamatkannya jika dia tidak ingin bergabung dengan mereka? Mata Chen Jiu membelalak saat dia melihat ke atas. Di tengah keterkejutannya, dia bahkan lebih terdiam saat menyadari bahwa dari ke enam orang yang menerobos masuk, hanya pria pengkhianat yang memimpin yang telah mencapai alam penciptaan. Yang lainnya hanyalah beberapa dewa perang. Mereka bahkan lebih lemah darinya. Dragon Blood Hall mungkin telah menurun, tetapi seharusnya tidak dalam kondisi yang begitu buruk, bukan? Chen Jiu sekarang samar-samar mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya menasihatinya untuk tidak bergabung dengan balai darah naga. Jika dia bergabung dengan balai seperti itu, dia pasti akan diganggu. Huff, Fang Jie, ini bukan urusanmu. Kalau kamu ingin hidup lebih lama, lebih baik kamu pergi saja. Kian San Pao melambaikan tangannya dan mengusir mereka seperti anjing. Tuan Pao, harap tenang. Kami akan pergi secepatnya jika kami meminta. Mengangguk dan membungkuk, lelaki itu tampak tidak ingin menyinggung Kian San Pao dan langsung berteriak pada Chen Jiu. Hei, Chen Jiu, apakah kamu bersedia bergabung dengan balai darah naga kami? Dengan senyum aneh, Chen Jiu menyusun rencana dan menjawab, apa keuntungan yang aku dapatkan jika bergabung denganmu? Manfaat, tentu saja ada manfaatnya. Jika kamu menjadi anggota Dragon Blood Hall kami, maka kami berkewajiban untuk memastikan keselamatanmu. Fang Jiu menepuk dadanya dan berkata, sama sekali mengabaikan ketidakpuasan Kian San Pao. Apakah itu semuanya? Kalau begitu aku akan berterima kasih atas niat baikmu. Kau harus pergi. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Ia merasa bahwa keuntungan seperti itu tidak cukup untuk menggodanya. Chen Jiu, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu tidak segera setuju? Luobo tidak sabar. Apakah bocah ini benar-benar ingin mereka berlutut dan memohon padanya untuk bergabung? Apakah kau ingin mati? Fang Jiu bertanya dengan heran. Anjing tua ini tidak akan bisa membunuhku. Kau tidak perlu khawatir. Tubuh Chen Jiu disegel, tetapi senyumnya sangat tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir. Sulit untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Ini, Fang Jiu tercengang. Mereka berenam telah menunggu begitu lama hingga Chen Jiu berada dalam bahaya. Mereka ingin menyelamatkan hidupnya dan membuatnya bergabung dengan Dragon Blood Hall sebagai rasa terima kasih. Namun sekarang, dia tidak menghargai kebaikan mereka. Hal ini benar-benar membuat keadaan menjadi sulit bagi mereka. Pada titik ini, mereka telah menyinggung Kian San Pau dan Chen Jiu tidak diterima. Mereka berenam terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak hanya berakhir tanpa apa-apa, mereka bahkan membuat diri mereka sendiri dalam masalah. Fang Jie menatap Luobo dengan penuh kebencian, menyalahkan Luobo sepenuhnya. Dia sangat kesal. Chen Jiu, bukankah kita punya kesepakatan? Kau pasti akan bergabung dengan kami di masa depan. Bagaimana kau bisa lupa? Luobo mengundang dengan ekspresi mengjilat. Tapi kekuatanmu tampaknya terlalu jauh dari apa yang kamu katakan. Chen Jiu mengejek tanpa jejak kesopanan. Jadi kenapa kalau kita lemah? Jika kita lemah, kita bisa melatih diri kita sendiri. Chen Jiu, apakah kamu sombong? Luobo berkata dengan tidak puas. Jika kami tinggi, tampan, dan kaya, kami akan memandang rendah dirimu. Tetapi meskipun kamu miskin, kamu tetap harus punya nyali. Aku benar-benar meremehkan orang-orang sepertimu yang begitu sopan kepada anjing tua ini. Chen Jiu pun berinisiatif untuk menegur mereka. Cukup, kau tidak mengerti. Jika dia tidak mau bergabung denganmu, cepatlah pergi. Kian San Paul tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berteriak pada orang-orang dari Aula Darah Naga. Chen Jiu, apa maksudmu? Fang Jie bertanya lagi pada Chen Jiu, berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya. Bunuh anjing tua ini dan tunjukkan padaku keberanianmu. Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan Dragon Blood Hall. Chen Jiu menyatakan syaratnya tanpa ragu. Apa? Kau ingin kami membunuhnya? Itu akan mempersulit Universe Hall. Dan kau baru saja mempertimbangkannya. Kamu pikir kamu siapa? Fang Jie sangat tidak puas. Aku Chen Jiu, Dewa Kuda yang baru. Akulah yang akan memberimu kejayaan yang tak terbatas. Apakah kau ingin mengubah takdirmu atau tidak tergantung pada apakah kau dapat memahaminya atau tidak. Ola Darah Naga yang kuinginkan tidak boleh lemah. Suara Chen Jiu mengguncang udara, seolah-olah dia adalah bos tempat itu, mengesankan dan agung. Ini, Fang Jie ragu-ragu. Dia melihat ke arah anggota lain dan melihat bahwa mereka semua mengerutkan kening. Kondisi Chen Jiu benar-benar menempatkan mereka dalam posisi yang sulit. Jika mereka benar-benar melakukannya, maka mereka akan menyinggung Ola Semesta dan menjadi antek Chen Jiu tanpa alasan. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, itu tidak sepadan. Baiklah, pergilah dari sini. Jangan dengarkan kata-katanya yang gila. Dia akan segera mati. Dia tidak bisa memberimu harapan. Gan San Pao berteriak lagi. Kali ini, dia mengusir Fang Jie dan yang lainnya. Anjing tua, diamlah. Fang Jie tiba-tiba berteriak. Teriakannya yang tiba-tiba mengejutkan seluruh tempat. Setiap anggota Dragon Blood Hall tercengang. 838 Apa, Fang Jie? Apakah kamu sudah bosan hidup? Kamu hanya anggota lemah dari Dragon Blood Hall dan kamu berani memarahiku. Kian San Pao tercengang. Iya, aku memarahi kamu, anjing tua. Ayahmu tidak mencintaimu dan ibumu tidak mencintaimu. Siapa yang melahirkan anjing sepertimu? Kamu tidak hanya tidak melakukan apa-apa. Kamu juga tidak tahu malu. Fang Jie memarahi lagi. Nada bicara dan ekspresinya tegas yang membuat luobodan yang lainnya semakin bingung. Apakah bos mereka sudah gila? Gila, tentu saja. Dia tidak gila. Sebaliknya, Fang Jie telah memikirkan semuanya dengan matang. Tidak peduli apapun, mereka telah menyinggung kian San Pao hari ini. Jika mereka benar-benar mundur sekarang, Allah darah naga akan dicap lemah dan tidak kompeten. Pada saat itu, Chen Jiu tidak hanya akan memandang rendah mereka, bahkan Institut Ilahi akan membenci mereka. Rencana awal mereka adalah menunggu Chen Jiu dalam kesulitan sehingga mereka bisa mengulurkan tangan membantu dan memaksanya bergabung dengan Dragon Blood Hall. Namun sekarang, tidak peduli seberapa banyak mereka memikirkannya, Chen Jiu tidak berniat membiarkan mereka menyelamatkannya. Peristiwa yang tak terduga ini langsung mengubah Chen Jiu dari posisi pasif menjadi aktif. Dia tidak hanya mendapatkan beberapa pembantu gratis, dia juga tidak perlu membayar harga apapun. Dalam bentrokan pertama, Dragon Blood Hall kehilangan semua modal yang diperoleh dengan susah payah. Fang Jie, kau mencari kematian. Kian San Pau sangat marah. Ia tidak dapat menahan diri lagi dan menyerang. Hari ini aku akan membantai balai darah naga milikmu. Anjing tua, ayo. Fang Jie sangat marah. Energi darahnya melonjak dan kekuatan tempurnya melonjak. Dia bertarung melawan Kian San Pau seperti naga sejati dan tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sialan, segel langit dan hancurkan bumi. Segel. Setelah pertarungan yang panjang, Kian San Pau tidak dapat menahan diri untuk menggunakan segel jimat untuk menekan Fang Jie. Langit dan bumi yang maha melihat, tak terpecahkan, hancurkan aku. Karena Fang Jie berani datang, tentu saja dia memiliki kekuatannya sendiri. Krune berbentuk anak panah muncul di atas kepalanya dan berubah menjadi anak panah yang tajam. Krune itu menembus langit dan melintasi utara dan selatan. Bahkan segel langit dan bumi tidak dapat menyegelnya. Jimat maha melihat, salah satu dari sembilan jimat agung. Mata Chen Jiu membelalak, dan ekspresinya berubah serius. Hingga saat ini, segel jimat yang dia tahu hanyalah Void Refinement dan Sky Sealing Decimation. Segel maha melihat ini jelas juga merupakan jenis segel jimat, dan itu adalah jenis pola formasi ketiga yang pernah dia lihat. Jimat dan segel rahasia adalah fondasi seorang master jimat, dan master jimat adalah orang-orang paling kuat di dunia ini. Jika seseorang ingin menjadi master jimat, seseorang harus memiliki bakat luar biasa dan mahir menggunakan jimat-jimat ini. Bum, bum, menghubungkan langit dan bumi, itu sangat luar biasa. Menggunakannya, tubuh Fang Jie seperti anak panah, tak terhentikan, dan Sehal Deskai Decimatinger tidak dapat melakukan apapun. Sialan, bajingan Fang Jie itu, apakah benar-benar akan melawan aula universal kita hanya demi Chen Jiu? Kian Sanpau tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Anjing tua, aku sudah lama tidak menyukaimu. Di permukaan, kau tampak seperti orang yang bermartabat, tetapi dalam kegelapan, kau diam-diam menggunakan alasan sebagai guru les untuk merayu murid-muridmu sendiri. Bagaimana orang sepertimu bisa mewakili balai langit dan bumi? Jika mereka tahu tentang kejahatanmu, aku khawatir mereka akan segera mengusirmu. Kau benar-benar memalukan. Sosok Fang Jie melesat ke arah Kian Sanpau seperti anak panah. Puff, darah menyembur keluar saat telapak tangan layu Kian Sanpau terpotong, dan darah merah tua mengalir keluar. Bajingan, Fang Jie, ini pengkhianatan. Aku rasa olah darah nagamu tidak punya alasan untuk tetap eksis. Kian Sanpau sangat marah sambil mengancam. Bos, bisakah kau melakukannya? Anjing tua ini tidak mudah ditangani. Jika kau tidak bisa membunuhnya, maka kita akan mendapat masalah di masa depan. Luobo dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Fang Jie cemberut. Sekarang keadaan sudah mencapai titik ini, dia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati dan melindungi kehormatan Dragon Blood Hall. Puff, puff, harus diakui bahwa Fang Jie sangat kuat. Di bawah serangan abis-habisannya, tubuh Kian Sanpau juga terluka. Bajingan, kau benar-benar bajingan. Kian Sanpau sangat marah dan mengumpat. Keduanya berada di alam transformasi ilahi, jadi kekuatan mereka seimbang. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Meskipun mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Kian Sanpau tidak mau mundur selama hidupnya tidak dalam bahaya. Bagaimanapun, dia masih memikirkan harta karun Chen Jiu. Enyahlah, Fang Jie, jangan halangi aku di sini. Aku berjanji akan mengampuni nyawa kalian dan tidak akan membahas masalah ini lagi di masa mendatang. Bagaimana, Kian Sanpau tidak ingin membuang waktu lagi. Anjing tua, enyahlah sekarang. Aku tidak mau repot-repot bertengkar denganmu. Fang Jie tentu saja tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun saat ini. Junior, jangan paksa aku untuk serius. Kau tidak layak untuk bersaing denganku. Kian Sanpau sangat marah. Ia benci ketika orang-orang memanggilnya anjing tua. Lakukan saja jika kau mampu. Jika aku takut padamu, aku tidak akan menjadi prajurit darah naga. Fang Jie memprovokasi tanpa rasa takut. Kau sedang mencari kematian. Niat sejati kekacauan purba, usus menggerakkan dunia. Kian Sanpau meraung sambil memuntahkan 3.000 kaki usus. Usus adalah organ pencernaan terakhir manusia. Bentuknya melengkung dan sangat panjang. Awalnya, organ ini digunakan untuk menyimpan fesis dan urin. Usus sangat kotor. Namun sekarang, usus Kian Sanpau berkilau dan tembus pandang. Primal keostruinten menyebar seperti jalan kuno menuju surga. Itu kuno dan kuat, tak tergoyahkan. Gemuruh, munculnya usus setinggi 3.000 kaki ini langsung mengacaukan daul langit dan bumi. Seolah-olah usus ini adalah satu-satunya yang abadi. Ia sangat kuat dan agung. Dewa penciptaan, kesempurnaan lima elemen, kelahiran kekacauan purba, dan akhirnya tercipianya usus. Usus bengkok ini secara alami adalah fondasi dan dasar mereka. Saat ini, Gan Sanpau bersedia membuang ususnya untuk bertarung. Dia jelas siap untuk bertarung habis-habisan. Dia bertekad untuk mendapatkan Chen Jiu. Jangan pikir kau satu-satunya yang punya nyali. Dasar anjing tua menjijikkan, Kalau bukan karena kehormatan balai darah nagaku, aku tidak mau berurusan denganmu. Saat Fang Jie mengutuk, dia memuntahkan 3.000 kaki usus ke udara. Itu mengaduk daul langit dan bumi dan terjerat dengan usus Kian Sanpau, saling menekan. Gemuruh, kedua usus itu saling bergumul di langit. Tak satupun dari mereka mau tunduk satu sama lain. Tak satupun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Mereka saling bersaing. Untuk sesaat, tubuh asli Kian Sanpau dan Fang Jie tidak bisa bergerak. Cepat, pergi dan bunuh dia. Fang Jie menggigit usus, urat nadinya menonjol. Ia mengambil waktu sejenak untuk memberi isyarat kepada Luobo dan yang lainnya untuk pergi dan membunuh Kian Sanpau. Namun, wilayah kekuasaan mereka terlalu rendah. Begitu mereka tiba di depan Kian Sanpau, mereka terlempar. 839 Sosok itu tinggi dan ramping, mengenakan jubah kekaisaran yang besar. Dia sangat tampan, tetapi senyumnya membuat bulu kuduk orang berdiri tegak. Chen Jiu, bagaimana kamu bisa keluar? Bahkan dewa penciptaan biasa pun tidak akan mampu lolos dari segel pemusnahan surgaku, jadi bagaimana kau bisa keluar tanpa suara? Wajah Kian Sanpau memucat. Ia tidak dapat mempercayainya. Tentu saja aku datang untuk membunuhmu, anjing tua. Tidakkah kau berpikir begitu? Chen Jiu tersenyum sinis dan berjalan menuju Kian Sanpau. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan terlalu sombong. Kian Sanpau mundur selangkah, tetapi dengan usus besar yang tergantung di mulutnya, dia tidak bisa bergerak untuk sementara waktu karena dia sedang bersaing dengan Fang Jie. Anjing tua, akhirnya kau memberiku kesempatan. Coba ku lihat wajah seperti apa yang kau miliki. Chen Jiu melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah tua Kian Sanpau tanpa ragu. Ah, beraninya kamu. Kian Sanpau melotot marah, tetapi tamparan keras tetap mendarat di wajah tuanya, menyebabkan dia merasakan penghinaan tiada akhir. Wajahmu tebal sekali. Kian Sanpau, kamu mungkin sudah tua, tetapi wajahmu masih tebal. Chen Jiu mengejek dan menamparkan lagi. Siapa yang menyuruhmu menjebakku? Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Aku akan menamparmu sampai mati. Tampar, tampar. Kian Sanpau, seorang guru institut ilahi, orang yang berbudiluhur dan bermartabat, telah berubah menjadi bakpao. Meskipun dia tidak terluka parah oleh Chen Jiu, wajahnya masih bengkak. Ah, Chen Jiu, dasar bajingan kecil, kau pikir kau siapa? Aku guru kelas 4, kedua setelah Jekma. Kau hanya budak rendahan, apa hakmu untuk memukulku? Kian Sanpau berteriak histeris. Dia tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Aku akan memukulmu, anjing tua. Gonggong, gonggong lagi. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus menggonggong. Chen Jiu meraung dan menamparkan dengan lebih kejam. Bagus, kerja bagus. Chen Jiu, kamu benar-benar hebat. Luobo bertepuk tangan dan bersorak. Tapi, apakah kita bisa membunuhnya? Yang lain ragu-ragu dan khawatir. Haha, Chen Jiu, balai darah naga, kalian sama sekali tidak bisa membunuhku. Tunggu saja, siksaan yang kalian berikan padaku hari ini, aku pasti akan membalasnya sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Sambil tertawa terbahak-bahak, wajah cemberut Kian Sanpau berubah sangat ganas. Apa? Apakah menurutmu kematianmu terjadi terlalu lambat? Chen Jiu terkekeh. Tiba-tiba dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, aku sudah muak. Sekarang saatnya untuk mengakhiri hidupmu. Huff, denganmu, bisakah kamu? Kian Sanpau menatap Chen Jiu dengan penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chen Jiu. Dia memiliki tubuh penciptaan ilahi, seorang dewa perang biasa tidak dapat melakukan apapun padanya. Di hadapanku, tidak pernah ada orang yang tidak bisa kuhadapi. Kata Chen Jiu dengan nada mendominasi. Kemudian, dia berjalan di depan Kian Sanpau dan meninju dadanya. Berdesir, saat cahaya mengalir, darah dan esensi Ki yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlukiskan dan tersedot tak terkendali. Tidak, apa ini? Kau monster, lepaskan aku. Kian Sanpau ketakutan. Merasakan kekuatan yang merampas kekuatan hidupnya, Kian Sanpau menjadi pucat. Anjing tua, kau akan mati. Berhentilah berteriak. Chen Jiu mencibir. Kemudian, dia memutar tinjunya dan menghisap saripati darah lebih cepat. Ah, patah. Seorang pahlawan yang memotong pergelangan tangannya sendiri terlalu menakutkan. Kian Sanpau benar-benar menggigit ususnya sendiri dan tidak ingin bertarung dengan Fang Jie lagi. Dia segera mundur dan berlari menyelamatkan diri. Tanpa niat sejati primal chaos, apakah kau pikir kau masih bisa melarikan diri? Chen Jiu terkekeh dan mencengkeram leher Kian Sanpau dengan telapak tangannya. Kian Sanpau tidak bisa lari kemanapun. Kelahiran kembali lima organ, kekacauan primal muncul kembali. Kian Sanpau tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Namun, di hadapan Chen Jiu, dia tidak punya peluang untuk membalikkan keadaan. Kekuatan ledakan 1.600 kali lipat, hamburkan. Chen Jiu mengumpulkan kekuatannya yang tak tertandingi dan menghancurkan kehendak sejati Kian Sanpau tentang kekacauan primal dengan satu pukulan. Ini adalah energi esensi yang diserap dalam satu tarikan napas, mengubah Kian Sanpau menjadi mayat kering. Vitalitasnya sangat rusak, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak, Chen Jiu, jangan bunuh aku. Aku salah. Aku bisa menyetujui semua syaratmu. Tolong, jangan bunuh aku. Kian Sanpau ketakutan. Tidak dapat melawan, dia memohon dengan sekuat tenaga. Huff. Aku tidak peduli. Chen Jiu tidak tergerak dan terus menyerap, menyebabkan tubuh Kian Sanpau menyusut. Chen Jiu, tolong hentikan. Aku mohon padamu. Kita tidak punya dendam satu sama lain. Satu-satunya alasan aku ingin membunuhmu adalah karena Blumun dan yang lainnya menipuku. Selama kau membiarkanku pergi, aku bisa membantumu membunuh mereka semua. Kian Sanpau segera berjanji. Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuh mereka sendiri? Chen Jiu mencibir. Chen Jiu, ku mohon padamu. Ampuni aku. Aku bisa membantumu mendapatkan tubuh King Yue. Apa kau tidak ingin membalas dendam pada mereka? Apa cara yang lebih baik untuk membalas dendam selain dengan istri Tian Tai? Kian Sanpau berjanji lagi. Lucu sekali. Apa menurutmu aku sebejat dirimu? King Yue adalah musuhku. Bagaimana mungkin aku bisa mengganggunya dan membuatnya merasa senang? Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Ini adalah penolakan yang kejam. Chen Jiu, aku juga tahu bahwa dendam antara kamu dan Tian Tai berasal dari putranya, Tian Xi, kata Kian Sanpau lagi. Oh, Tian Xi, kau tahu tentang dia. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Dia tidak berani meremehkan lawan ini. Tentu saja aku tahu. Akhir-akhir ini, King Yue selalu meminta batu keberuntungan kepada aku. Dia menginginkannya untuk putranya, Tian Xi. Kalau aku tidak salah, dia akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Kian Sanpau berkata dengan nada serius, meskipun aku tidak bisa mengatakannya sekarang, jika dia membangkitkan gen suci yang sebenarnya dan menjadi putra dewa, dia akan menjadi lawan yang hebat bagimu. Bukan tidak mungkin baginya untuk membunuhmu. Apakah menurutmu aku takut padanya? Dia hanya Tian Xi. Aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Dia tidak bisa mengalahkanku di benua Kian Kun, dan di sini di tanah dewa, dia masih tidak bisa. Chen Jiu mencibir. Wajahnya penuh percaya diri dan kemuliaan. Chen Jiu, jika kau melepaskanku, aku bersedia bekerja sama denganmu. Kita bisa menyusun rencana untuk menyingkirkan orang ini. Dengan begitu, kau tidak perlu khawatir tentang dia di masa depan. Kian Sanpau menyarankan lagi. Tidak perlu seperti itu. Putra langit sedang berkembang. Aku juga menantikannya. Kalau tidak, jika aku tidak memiliki lawan yang layak, bukankah hidup akan terlalu membosankan? Chen Jiu tertawa arogan. Dia menantikannya. 840. Eh, dasar anjing tua. Kamu punya banyak ide buruk. Chen Jiu berseru. Ketertarikannya terusik, menyebabkan enam pahlawan darah naga menjadi pucat. Chen Jiu, hal semacam ini memalukan bagi kita. Jangan setuju. Luobo dan yang lainnya buru-buru mencoba mencegahnya. Apa, mungkinkah di matamu? Aku adalah tipe orang yang akan main-main dengan ibu orang lain. Chen Jiu memutar matanya dengan tidak puas. Aku hanya mengulur waktu agar aku bisa menyerap esensi hidupnya. Ah, Chen Jiu, kau bajingan pengkhianat. Kau akan mati dengan mengerikan. Gan San Po menjerit saat ia tanpa sengaja berubah menjadi mayat kering. Chen Jiu, kemarilah. Aku masih punya usus. Fang Jie berteriak. Meskipun Gan San Po sudah mati, ususnya masih dipenuhi dengan makna sebenarnya dari kekacauan purba. Tidak mudah untuk menekannya. Dasar anjing bego. Serahkan saja padaku. Chen Jiu meninju, dan semua sungai mengalir ke laut. Dia menyerap isi perutnya dalam sekejap, menyebabkan True Will of Primal Chaos menghilang. Krisis telah teratasi sepenuhnya. Ya Tuhan, Chen Jiu. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana kau bisa membunuh dan menyerap dewa pencipta? Fang Jie menatap Chen Jiu dengan ketakutan. Ini adalah kekuatan para dewa. Itu bukan sesuatu yang bisa kau harapkan. Kata Chen Jiu dengan santai. Chen Jiu, apa yang kamu janjikan pada kami? Fang Jie dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan mata memohon. Demi menyelamatkanmu, kami membunuh seorang guru dari Aula Kosmos. Jika kau tidak bergabung dengan kami, bukankah kami akan menderita kerugian besar? Setidaknya kau punya keberanian. Namun, bahkan jika kau tidak datang, aku akan baik-baik saja. Ini bukan syarat bagimu untuk mengancamku. Kata Chen Jiu terus terang. Ini, Chen Jiu, apa yang perlu kamu lakukan agar bisa bergabung dengan kami? Kamu harus tahu bahwa Dragon Blood Hall kami hanya memiliki sedikit anggota. Jika kamu tidak bergabung dengan kami, kami pasti akan ditekan di masa depan. Fang Jie tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Aku rasa hidupmu tidak begitu riang. Chen Jiu memutar matanya dengan jijik. Chen Jiu, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Fang Jie tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tentu saja tidak. Setidaknya aku tidak akan bergabung denganmu sekarang. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata terus terang, kecuali kamu punya beberapa manfaat untukku, aku bisa mempertimbangkannya. Chen Jiu, Allah darah naga kita tidak memiliki wanita seperti Peri Ding Siang. Kata Luobo dengan ekspresi getir. Pergi sana. Jangan hancurkan karakterku. Chen Jiu melotot marah. Chen Jiu, apakah kamu tidak terlalu berlebihan dalam berdalih? Kau harus tahu bahwa kau hanyalah dewa perang kecil. Kami memberimu muka dengan memintamu bergabung dengan kami. Jangan lupa hargai kebaikan kami. Oke. Fang Jie menegur dengan tidak senang. Ayo, apakah menurutmu Allah darah naga begitu megah sekarang? Pergilah dan tanyakan ke orang-orang. Berapa banyak orang yang tahu tentang Dragon Blood Hall? Chen Jiu juga berteriak tidak puas. Sekarang aku adalah dewa perang yang baru. Setiap kelas memiliki hampir 2 juta orang. Hampir semua guru dan siswa di sekolah telah menghadiri kelasku. Jika aku bergabung dengan Dragon Blood Hall, bukankah reputasi Dragon Blood Hall akan segera melambung? Chen Jiu, tapi kami benar-benar tidak punya keuntungan apapun untukmu. Fang Jie dan yang lainnya langsung tampak sedih. Kalau begitu, temui aku saat kau menemukan sesuatu yang bagus. Aku akan menunggu kedatanganmu kapan saja. Chen Jiu segera mulai mengantar mereka pergi. Ini, Fang Jie dan yang lainnya ragu-ragu. Mereka benar-benar tidak mau kembali dengan tangan kosong. Mereka saling memandang dan akhirnya mengeraskan hati mereka dan berkata, Chen Jiu, jika kamu benar-benar bisa datang dan membangun reputasi balai darah naga kami, maka kami bersedia menghormatimu sebagai kepala balai. Oh, kepala ola, bukankah sekarang Anda seorang kepala ola? Tanya Chen Jiu, apa bagusnya menjadi kepala ola? Chen Jiu, aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala ola. Jika kamu bersedia menjadi kepala ola, kamu harus pergi ke aola darah naga dan mengikuti ujian. Jika kamu dapat lulus dengan lancar, kamu akan menjadi kepala ola baru kita. Fang Jie segera mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Mengikuti ujian, dan lulus. Bagaimana kalau aku tidak lulus? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Aku tidak tertarik menjadi ketua aulamu. Chen Jiu, jangan cepat-cepat menolak. Oke. Sekalipun kau tak peduli menjadi ketua ola kami, sebagai prajurit darah naga, tidakkah kau ingin pergi ke aola darah naga kuno dan mengikuti ujian? Setelah kamu lulus ujian, kamu akan menerima manfaat yang tak terbatas. Apakah kamu mengerti? Fang Jie sekali lagi mencoba merayunya. Manfaat? Manfaat apa? Chen Jiu tidak bisa menahan rasa tertariknya. Manfaatnya tak terbatas. Hal-hal seperti peningkatan kultivasi, peningkatan gen darah naga, dan peningkatan kekerasan pria. Fang Jie segera mulai membanggakan diri. Oh, jika benar seperti yang kau katakan, maka aku benar-benar ingin pergi. Wajah Chen Jiu dipenuhi dengan harapan. Chen Jiu, bergabunglah dengan kami. Selama kau bergabung dengan kami, aku akan segera membawamu ke Dragon Blood Hall untuk menerima warisan. Kau akan menerima manfaat yang tak terbatas, dan kau akan dapat bangkit kembali dan benar-benar mendapatkan periding siang. Fang Jie berkata dengan nada tinggi. Tidak usah terburu-buru. Kalau ada waktu, aku akan pergi sendiri. Sekarang, aku masih harus memikirkan beberapa hal penting. Kalian sebaiknya kembali dulu. Chen Jiu melambaikan tangannya dan tidak langsung setuju. Baiklah, olah darah naga kami terletak di bagian paling barat Institut Ilahi. Jika kalian sudah memikirkannya, maka kalian bisa langsung menemui kami. Fang Jie dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Di sudut taman kuda, Luobo berteriak dengan ketidakpuasan, Bos, mengapa Anda pergi begitu cepat? Mengapa kita tidak memohon pada Chen Jiu? Huh, kalian mungkin juga melihatnya. Anak ini lebih licik dari seekor monyet. Tanpa manfaat apapun, tidak peduli seberapa banyak kita membujuknya, dia tidak akan bergabung dengan kita. Fang Jie tersenyum tak berdaya. Dan sekarang, dengan Dragon Blood Hall sebagai pemandu, aku yakin dia pasti akan datang. Apakah begitu? Tapi dia tampaknya tidak begitu tertarik. Luobo tidak mengerti. Apakah kalian pikir seorang pria akan melepaskan kesempatan untuk bangkit lagi? Fang Jie berkata dengan senyum aneh dan berbahaya. Ini, tapi Bos, sudah lama sekali tidak ada orang dari Aula Darah Naga yang lulus ujian. Bukannya kita belum mencobanya, tapi itu tidak mungkin. Kata Luobo dengan cemas. Siapa peduli dia bisa lulus ujian atau tidak. Kalau dia mau ikut ujian, dia harus masuk ke Dragon Blood Hall. Saat itu, dia pasti sudah jadi salah satu dari kita. Lulus atau tidaknya dia tergantung pada kehendak surga. Fang Jie tersenyum percaya diri. Bocah busuk, kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk mempermainkan pikiranku.